Intro Yo everyone welcome back on my watch youtube channel still with me Tio Nah kali ini gue akan membahas salah satu brand Nah termasuk micro brand sih Beberapa kalian pasti udah ada penggemarnya Tan pasti yang suka skeleton skeleton Yang biasanya ngomongnya Kelihatan mesinnya Nah ini yang bakal gue bahas Apa itu? Langsung aja ya Tadaaa Nah ini ballast Menurut gue sih kenapa gue pilih ini Karena modelnya keren Selain diameternya yang pas banget di pergelangan tangan gue yang kecil Modelnya juga pas, simple Ya walaupun gue sebetulnya secara personally Gue tuh bukan penggemar skeleton dial ya Karena di jaman skeleton dial ini belum populer Gue udah tau duluan gitu loh Ya gue gak nyalahin yang suka Tapi ini buktinya sekarang gue review Karena ini punya nilai tersendiri sih buat gue Oke langsung aja Ini ada beberapa varian ya Yang satu ada leather, ada stainless Yang mana aja speknya sama kok Oke dari yang sini dulu Ini adalah balas dengan kode SKU BL314402 BL314402 Oke langsung aja ke spek Mulai dari movement and calibernya Ini dia pake Japan Automatic Movement Nah jadi ini dari Miota calibernya Nah untuk case nya sendiri ini stainless steel Nah disini yang gue paling suka nih Case nya ini modelnya kayak mengingatkan gue pada salah satu jam mewah sih Dan apalagi yang biasanya kayak Swiss made Swiss made itu modelnya hampir sama kayak gini Dan yang kayak gini nih memang keren juga Simple Jadi case bawahnya ini agak persegi atau heksagonal Tapi untuk di bagian bezelnya ini bentuknya round atau bulat ya Nah ini diameternya juga cuma 40mm 40mm Tapi wear small ya Karena lock to lock nya ini lumayan pendek ya Dan dia ketebalannya cuma di 13mm Jarang-jarang ada loh otomatik dengan ketebalan segitu Biasanya rata-rata lumayan tebal sih Apalagi Jepang Tapi ini enggak Ini masih termasuk tipis Nah untuk water resistance nya sendiri Dia ada di 100m Nah kalau strap yang gue pegang ini Ini adalah strap nya leather Tapi enggak fully leather sih Karena mungkin desainnya untuk semi casual ya Casual Buat daily beater juga Jadinya untuk yang di bagian bawah ini sebetulnya silikon Silikon rubber Untuk bagian bawahnya ini silikon rubber Jadi mungkin kalian kalau yang misalkan berkeringat Atau keringatnya berlebih Kayaknya enggak perlu bingung ya Karena kalau rubber ini kan sifatnya dia enggak Enggak meresap ya Kalau mungkin di leather mungkin leather kalian jadi basah Kayak gitu Tapi untuk bagian luarnya Supaya kelihatan lebih casual Dan mungkin bisa kelihatan semi formal Ini leather ya Dan untuk face nya sendiri atau dial nya Seperti kalian lihat disini kan modelnya skeleton ya Jadi kelihatan movement nya Tapi untuk index marker nya masih gampang dibaca ya Karena disini ada marker angka 10, 8, 6, 4, 2 Dan untuk yang di 12 nya itu menggunakan logo bawahnya sendiri Nah untuk cara setting nya seperti biasa ya Cuman yang membedakan adalah Ini enggak fully crown ya Ini sebetulnya crown guard Jadi kalian memang harus buka dulu Nah setelah dibuka crown nya ini kecil banget Jadi hati-hati ya Kalau kalian lagi setting Jangan terlalu semangat menariknya Takutnya nanti kalau kalian terlalu semangat Niatnya setting malah doll Nah setelah selesai Kalian baru bisa close lagi crown guard nya Terus di lock Nah kalau udah gini Enggak akan keganggu lagi crown nya On hands nya Nah seperti ini kira-kira Keren sih Dibilang formal enggak Tapi dibilang fully casual juga enggak Di tengah-tengah lah Masih oke buat delibiter And any occasion juga masih masuk Lu pake kaos masih masuk Pake ini Ke mall juga masih masuk Ke kantor juga masih masuk Harga bales ini Kalian bisa kantongin Dengan budget Di range sekitar 2 jutaan aja Nah untuk next Kalau seandainya kalian Kurang friendly user dengan leather strap Ini gue ada yang varian stainless steel Nah SKU yang gue pegang ini adalah BL 3144 11 Jadi 3144 Jadi ini kode modelnya itu adalah 3144 Kalau yang 11 Kode jenis sama warnanya Stainless steel nya ini Yang bikin gue suka adalah Antara case Sama strap nya ini modelnya integrated Jadi biasanya integrated style kayak gini Ini yang digunain di jam-jam mewah ya Umumnya Jadi ini sebetulnya desainnya Kalau gue bilang udah termasuk luxury ya Untuk di desain Nah untuk cara settingnya juga sama Ini crown guard nya dibuka Nah crown aslinya yang kecil disini Kalian mesti hati-hati tadi ya Yang paling gue suka dari jam skeleton dial ini Ini apa sih Walaupun gue sebetulnya bukan penggemar skeleton dial Karena gue gak perlu ribet ganti tanggal tau gak Gue gak perlu pusing mikirin AMPM Atau setting AMPM Jarum jamnya mau ditaruh Gue taruh mana aja di jam yang pada saat itu Udah gak perlu setting AMPM Kadang kalau gara-gara ada tanggal Sometimes ternyata pas gue setting Oh ini masih siang harus diputer lagi Sampai ininya Sampai di waktu yang sekarang Sore misalkan Karena perubahan tanggal Itu kan biasanya ketauan kan Jam lo itu di AM atau PM Kalau ini gak perlu Langsung setting ya Setting aja udah Nah untuk di belakang Backcase nya ini juga exhibition Ya atau see through case back Ini jadi gak sekedar rotor biasa Yang cuman ada grafir Tapi bener-bener dibentuk logo balasnya Di belakang Nice touch Nah yang bikin gue suka lagi adalah Bracelet nya ini Selain tadi stylenya integrated Bracelet juga dia ada dua finishing ya Antara mid finishing sama Yang bagian tengahnya sini ini polish Jadi keliatan lebih mewah Terus modelnya butterfly Butterfly ini kiri kanannya sama Jadi kalau misalkan kalian potong Kalau mau ini keliatan balance Kalau seandainya yang disini potong tiga Ya sini potongnya tiga Ya tapi itu tergantung juga sih pergelangan Nah kalian seberapa Kayak gitu Sih keliatan lebih mewah Kalau pakai yang bracelet Nah yang terakhir disini Masih sama modelnya Tapi kalau yang tadi ini strapnya biru Ya warnanya lebih ke bluish Lebih ke navy Atau dark blue Nah kalau yang ini dia warnanya Hitam Warna basic Valiant ini jangan lupa ya Kodenya adalah bl3144 Walaupun dua-duanya keren Gue akan lebih prefer ke yang black Gak tau Yang black untuk di model kayak gini Ini rasanya keliatan lebih mewah aja sih Lebih bener-bener kayak ngasih penegasan gitu loh This is polished valiant Jadi valiantnya tuh kayak Diberasa banget untuk di strap hitam ini Dibanding yang biru Padahal yang biru juga keren sih Lebih casual Tapi untuk menyandang nama valiant Gue rasa the black ini jauh lebih cocok Anyway pergelangan gue Lingkarnya di 14,4 Ini masih cocok di pergelangan kalian Tapi kalau pergelangan kalian 16 Juga masih masuk Kekecilan dong? Enggak Tapi sesuai pas sama estetikanya Ya So Balas dengan tampilan yang mewah and skeleton ini Kalau kalian bener-bener digging sama model-model kayak gini Kalian kayaknya ini bener-bener salah satu skeleton Dengan harga yang bener-bener value for money Dengan brand yang oke Dan must have juga sih Range-nya cuma di 2 jutaan loh Modelnya keren Stainless steel-nya juga solid Dan gue juga suka sih Finishing-nya juga keren Cutting-nya juga keren So Kalian bisa langsung berburu di jamtangan.com Atau di mahwatch ya Mau via aplikasi juga boleh Mau via website juga boleh Terus jangan lupa ya Buat subscribe Yang belum subscribe Terus buat yang subscriber Jangan lupa Nyalain loncengnya di nyalain terus Biar gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Apalagi kalau info-infonya itu lagi Membawa surprise-surprise Seperti yang kalian udah tau Kalau ada pertanyaan Boleh langsung tulis di kolom komen Terus Jangan lupa like Jangan lupa share juga Oke So everyone Happy hunting And happy shopping And see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax